Kita terakhir itu menemukan trik, karena ada beberapa pelanggan kita yang sudah bangun sound quality ya, sudah pakai Kenwood, pakai Alpin, prosesornya Alpin, udah 3W. Tiba-tiba melihat video kita itu, bisa nggak Pak Rohim? Saya dengan sistem yang sudah tergolong bagus, mau ditambah karaoke tanpa mengurangi kualitas pada saat denger musik. Akhirnya kita cari cara, saya pelajari dan ternyata bisa. Haruskah aku menghancurkan, luhurnya nilai sebuah persahabatan, bening hatiku, mengapa kau cepat tergolong? Ayo belakang, wih, direkam ya? Waduh, ini, waduh, 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 waduh. Oke, nggak apa-apa, jadi ini mau direkam yang serius ya, ini gue mau nyanyi yang serius nih. Lagi menikmati perjalanan, ke mana, bening? Ke Porto Rico? Wih, ke Purwokerto. Jadi, enaknya menikmati kendaraan dengan perangkat Android. Boleh dong, gue pamer-pamer dikit ya. Pamer dikit, biar yang belum beli Android dan karaoke bisa datang ke tempat kita. Wah, ini artinya saya bepergian sambil dagang. Nah, macet makanya gue nyalain alat karaoke-nya biar gak bete. Oh, ini di daerah mana nih? Cikampek, kilometer 57. Wah, driver handal nih. Semua jalanan tahu, kuliner enak tahu. Nanti mau makan di mana, Beng? Tegal. Asik, sebelum nyampe Tegal, kita mulai lagi. Kita nyanyi lagi. Nih, satu lagi dari Bang Haji. Jangan kau sembuny, tampakkanlah diri. Oke. Akhirnya, begitu karaoke, udah mulai lancar. Tapi sebelah kanan tuh, coba lihat mas. Wih, masih padet kan? Masih padet. Nah, ini depan kayaknya macet lagi. Terus, berarti nyanyi lagi ya? Oke, kita lanjut, coy. Ini buat kalian yang tadi tahunya saya lagi karaoke direkam. Sekarang saya mau kasih tahu bahwa hari ini kita lagi menuju perjalanan ke Jawa Tengah. Yang pasti ada hubungannya dengan kerjaan audio. Setiap hari itu urusannya audio-audio. Nah, ini head unit ini, Sansui. Ini, yaitu tipe yang tertinggi terbaru, yaitu soliter. Di mana head unit ini memiliki packaging yang sangat mewah. Bentuknya adalah koper. Jadi, benar-benar menggunakan packaging koper. Kuat, koper, kuat, kokoh, aman ya. Kalau kebanting juga gak bakalan sampai pecah. Nah, untuk head unit ini, ini ukurannya adalah 10 inci. Di mobil Foxy ini bisa dipasangkan dua tipe. Tipe 9 dan 10. Nah, biasanya 9 dan 10 itu harganya hampir sama lah. Beda 100 atau 200 ribu. Nah, kita lagi menggunakan head unit ini untuk berkarauke nih. Jadi, kita bisa play contohnya ini lagi satu buah lagu. Keuntungannya, ini head unit ini layarnya sudah 2K. Sudah keren banget. Dan dia punya LCD nih, kita mau demoin. Ini tampilan depan ya, tampilan utama. Lalu, kita masuk ke fitur dalam. Slate-nya enteng banget tuh. Sudah kayak handphone aja ya. Tuh, asik. Pokoknya asik banget. Tuh, jadi kita mau tunjukin isi dalamnya seperti ini. Di mana ada beberapa fitur yang sering dipakai. Seperti Bluetooth, AUK ya. Kalau kalender apalah mungkin jarang digunakan. Terus di dalamnya sini ada file manager. Ada juk. Map itu sudah pasti kepakai. Folder music. Ada galeri juga jarang lah orang buka-buka foto-foto ya. Map ini akan lebih sering nih. Nah, contoh nih. Kita mau tes kecepatannya. Ini kita mau search ke Banjarnegara. Nah, ini. Banjarnegara. Perjalanan saya masih berapa lama lagi? Central Java. Ya. Kita cobain start tuh. Langsung nungul ya. Ini sambil lari kecepatannya 100 km per jam kurang lebih. Nah, ini nih. Cepat banget. Langsung dapet. Nah, ini posisinya di jalan tol Cikopo, Palimanan. Kilometer 78. Jarak tempuhnya 307 km. Ya, 307. Jangkauannya kurang lebih 5 jam 16 menit. Nah, ini terdeteksi lancar ya. Kita coba hijau semua tuh. Kita kecilin tuh. Seperti itu ya. Lalu kita balikin lagi ke center lagi. Nah, ini pengetesan petanya cukup cepat ya. Jadi, edge unit ini bisa dua layar. Misalkan satu peta, nanti satu mau dengerin musik atau YouTube itu juga bisa ya. Jadi, enak banget. Untuk peta tadi udah. Ini tampilannya ya. Saya ulang lagi dari depan tuh. Mumpung lagi gak lari kenceng tuh. Enak banget. Gambarnya bersih banget ya. Terus kita juga mau cobain lagi YouTube nih. Kembali lagi ke YouTube. Kita mau coba play lagi atau kita scan ulang ya lagi. Ini tergantung jaringan ya. Begitu jaringannya bagus, pasti buat YouTube cepat banget. Nah, ini alat yang saya pakai ya. Alat yang saya pakai ini dari Momentum. Tinggal nyalakan aja, udah wireless. Dapat mikrofonnya dua. Harganya itu kita kalau sama pasang rata-rata hampir 6 juta ya. Alat karaoke ini. Nih, kita mau cobain nih. Cek, cek. Langsung ya, cek. Satu, dua. Kita coba ya. Mungkin kau selalu menduga Diriku tak pernah memahamimu Ada yang lain Dan kau duakan cintamu Oke, ini cuma testing aja ya. Kalau jelek gak usah komentar. Kalau bagus, adungin jempol aja. Namamu Yang pasti nyanyi di mobil itu gak gampang. Ketika jalannya keriting, suaranya ikut keriting. Betapaku sangat mencintaimu Oke, udah cukup ya. Oke. Ya. Jadi ini sekedar demo biar orang-orang yang berminat karaoke bisa tanyakan ke kita. Nah, kita terakhir itu menemukan trik. Karena ada beberapa pelanggan kita yang hobinya itu sudah bangun sound quality ya. Sudah pakai Kenwood, pakai Alpin. Prosesornya Alpin. Sudah teriwe. Tiba-tiba melihat video kita itu. Bisa gak Pak Rohim? Saya dengan sistem yang sudah tergolong bagus. Mau ditambah karaoke tanpa mengurangi kualitas pada saat denger musik. Akhirnya kita cari cara, saya pelajari dan ternyata bisa. Nah, caranya adalah setelah menambahkan perangkat di SP yang bagus-bagus seperti tadi. Tinggal tambahkan alat karaoke ini. Karena jujur alat karaoke ini tidak branded ya. Barang Cina tapi sangat bagus. Yang pertama apa? Ini buat ngomong enak. Eho-nya itu bisa di jazz ya. Minusnya adalah gain itu manual. Jadi kalau mau digedein harus ada di kolong bangku diputer. Tapi kalau buat di mobil rasanya udah enak, udah cukup. Dan tidak feedback. Ini mikrofon yang paling jago nih. Contoh, saya lagi play musik. Saya deketin speaker itu gak akan feedback ya. Kita cobain. Ya, ini bunyi loh. Cek, cek, cek. Ya, mau dimanapun. Nah, jadi asik banget coy. Ya, ini dia. Dulu kita sering jualan merek lain. Tapi yang khusus preamp, mikrofonnya harus pisah. Nah, kalau ini udah satu set dan mikrofonnya dapet dua. Jadi langsung dapet dua. Oke ya, jadi video kali ini sekaligus karena setiap saya perjalanan kemana dan menggunakan head unit yang terbaru. Biasanya ada review di perjalanan, ada unboxing juga. Lalu ada review tentang TV digital. Nah, karena TV digital lagi diprogramkan pemerintah untuk digunakan di seluruh rakyat Indonesia. Jadi, tempat yang belum pernah kita coba biasanya kita scan dapet berapa channel. Ya, semoga info ini bermanfaat. Intinya, buat kalian yang selalu support channel kita, ya jangan bosen dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya agar dapet notifikasi di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.